Hai assalamualaikum selamat siang teman-teman hari ini saya mau reporting tanaman drosera yang ini yang ada di apa flytrap redragon ternyata dia tumbuh drosera banyak banget tadinya cuman cuman redragon nya aja ternyata sepertinya ada biji-biji ada seed drosera di dalam media tanam ini spagnum moss nya jadi saya mau aduh kebanyakan gimana ya saya pernah ini sudah saya reporting ini juga dari dari si yang ini malah jadi besar lebih besar dari redragon nya tuh jadi akan mengganggu nanti saya takutnya mengganggu pertumbuhan ya tumbuhan redragon nya ini juga ada ini juga pemakan serangga cuman namanya apa gitu saya lupa tadinya banyak di sini banyak saya cabut-cabutin buang aja karena saya jadi merusak pemandangan ini jadi sehari ini saya akan merepotingnya Hai merepotingnya sudah mem menjelaskan di video sebelumnya bagaimana persiapan dari media tanamnya media tanamnya ini media tanamnya itu adalah spagnum moss spagnum moss nya ini saya udah saya bentar ini spagnum moss nya udah saya apa namanya eh TDS nya diperkecil tadinya sampai 100 nah ini dengan mengurangkan TDS nilai TDS nya itu dengan air hujan yang bagus dengan air hujan lebih cepat ini saya cek lagi deh di sini terlihat 13 kelihatan nggak nggak kalau di bawah 50 udah cukup bagus bisa lah sekarang kita langsung bisa masukkan ke dalam media potnya ini potnya teman-teman ini potnya saya masukkan ada hidroton tapi sudah saya cuci dengan air hujan juga hidrotonnya saya dikit aja karena nanti di bawahnya ini kan ada air ya tadakan tata dia suka banget dengan air si hidrosera makanya penanamannya itu penanamannya itu dengan cara direndam alasnya dengan media tanamnya kita ini kurang jelas ya jangan ditekan-tekan biarin aja jangan dipadatkan spagnum moss itu kalau kering itu keras jadi jangan sampai dia kering kalau kering mati sebenarnya saya pernah pernah apa itu pernah repoting dia repoting dari sini juga cuman karena waktu itu saya belum mengerti hanya spagnum mossnya hanya saya saya apa itu namanya saya basahin doang tanpa di kurangin TDS nya eh malahan mati brosera akarnya panjang teman-teman seperti ini seperti yang dulu deh nanti bisa di nah sekarang bagian yang paling menegangkan adalah mencabut dia mencabut sidrosera ini mencabutnya gini ya saya contohin aja ya teman-teman bismillah bismillah nah ini terlihat akarnya tuh akarnya putih-putih itu panjang itu nanti bisa langsung kita tanam aja takut kering soalnya ini ini spagnum mossnya yang halus jadi bisa dikita cacah atau kita kita urai dulu kita tanam aja begini nah mudah kan saya hanya mencontohkan satu saja ya soalnya nanti durasi dan videonya malah jadi membosankan pokoknya repotinnya seperti ini setelah itu bisa kita rendam nanti dengan wadahnya ini kan ada wadah ini diisi air diisi air seperti ini teman-teman nah drosera itu menyukai menyukai air yang banyak jadi kita kita beri dia rendaman air itu wadahnya dengan banyak seperti ini jadi agak setengah dari pot dia nanti yang lucu itu di sidroseranya ini nih dia akan keluar embun kalau pagi-pagi embun bagus deh embun-embun gitu loh seperti ada air di sini mereka ini makan katanya kan tanaman kanivora juga ya teman-teman lalu makannya dari mana nah si serangga itu akan akan datang nanti ke dalam sini nih lalu dia akan kan ada embun-embun tuh serangga di sini lalu nempel dia kalau ini saya susah memberi contoh nah ini sepertinya ada ada sempatan bulu-bulu ini lain dengan jadi jadi lebih mudah merepoting tanaman drosera yang jenis ini ya teman-teman ini kayaknya mudah banget yang ada jenis yang sulit saya tidak punya teman-teman ini juga gratis nah kalau kanivora yang ini kan tanaman kanivora ini makannya dari sini dari sini nih ini nah lihat dia menutupkan disangkanya pinset ini adalah serangga tutup terus oke ternyata aku harus jalan php oke demikian teman-teman udah saya di contoh satu tanaman imut ini satu aja ya karena nanti akan bosankan lalu rendam ingat selalu dengan air hujan saya lebih cocok dengan air hujan jadi pada saat hujan pada saat musim hujan kita tampung aja air tuh oke demikian terima kasih telah menyimak video saya merepoting tanaman drusera yang ada di media tanam red dragon saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih